Presiden Jokowi menyebut bahwa kondisi ekonomi global pada 2023 akan gelap atau lebih sulit daripada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi berdasarkan pertemuan dengan para pemimpin dunia, seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para Kepala Lembaga Internasional, dan negara G7. Beliau-beliau menyampaikan Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit, tahun ini kita akan sulit, terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Namun benarkah demikian? Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menyebut bahwa ancaman resesi global semakin kuat dalam 12 bulan mendatang. Lantas, apa saja yang akan terjadi di tahun depan sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi ekonomi memburuk dari tahun ini? Sebagai informasi, probabilitas resesi ekonomi berdasarkan survei Bloomberg adalah sebesar 47,5 persen dalam 12 bulan ke depan. Angka ini meningkat dibandingkan bulan Juni, yaitu 30 persen. Peningkatan probabilitas resesi global didukung oleh harga komoditas global yang sempat melonjak tajam beberapa waktu lalu. Namun, kini justru berbalik arah karena melemahnya sisi permintaan. Hal ini lantas akan menurunkan penghasilan negara-negara yang mengandalkan ekspor komoditas seperti Indonesia. Selanjutnya, Bima mengatakan bahwa saat ini situasi geopolitik yang buruk bukan hanya berasal dari konflik Rusia-Ukraina. Namun, ditambah dengan ketegangan di Taiwan. Pasalnya, hubungan China dan Taiwan semakin panas akibat isu reunifikasi atau penyatuan kembali Taiwan ke China. Situasi ini disebut bisa mempercepat resesi global karena Taiwan merupakan perantara perang Amerika Serikat dan China. Di tengah konflik ini, China diperkirakan akan melakukan blokade kepada Taiwan dari laut dan udara untuk menghentikan ekspor Taiwan dan memutus bantuan dari AS dan Jepang. Menurut Bima, langkah ini bisa memicu krisis pangan di Asia Timur. Selain itu, konflik China dan Taiwan dapat pula menyebabkan biaya industri elektronik dan otomotif naik signifikan. Ketiga hal inilah yang menurut Bima akan memperparah kondisi ekonomi global pada 2023. Padahal, saat ini sudah banyak negara yang masuk kejurang resesi. Bima menyebut, semakin buruknya kondisi ekonomi tahun depan tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!